Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima D. Eikusumadewi, NIM 2019-01-010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mitos Singdadi Sirapasanikale. Singdadi Sirapasanikale merupakan mitos yang sangat amat dipercayai di lingkungan masyarakat kerobokan sekaligus masyarakat Bali. Dalam mitos ini, dipercaya mengandung energi positif dan energi negatif. Energi tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat pada waktu Singdadi Sirapasanikale merupakan waktu pergantian kehidupan manusia dengan kehidupan alam lain yang dihuni oleh makhluk astral atau makhluk halus. Konon, waktu tersebut ditunjukkan pada pukul 6 sore hingga 7 malam. Pada pukul tersebut, dilarang untuk tidur atau dalam bahasa balinya adalah sirap. Hal tersebut dikarenakan agar energi-energi negatif atau energi kegelapan tidak diserap oleh tubuh manusia. Apabila diserap oleh tubuh manusia, kemungkinan akan terjadi kondisi yang tidak diinginkan, Seperti badan yang seketika sakit, Emosional yang memuncak tanpa sebab, Bahkan bisa terjadi perungutan nyawa. Semua hal tersebut dikarenakan energi negatif yang dihasilkan dari bute kala atau makhluk halus yang bersifat buruk. Dari mitos tersebut, masyarakat percaya bahwa waktu sandikale harus diseimbangkan dengan sembahyang Untuk menetralisir energi negatif menuju energi positif. Dari cerita mitos tersebut, dapat dibuatkan naskah cerita penek yang mengangkat tema kehidupan sosial. Dengan dalam naskah tersebut, terdapat tiga peran tokoh, Yaitu seorang ibu yang berkarakter perhatian kepada anaknya, Anaknya putri ada Ayu dan Yuli, Ayu yang berkarakter ceria dan patuh kepada orang tuanya, Dan adiknya Yuli berkarakter peduli dengan kakaknya. Waktu pun menunjukkan siang hari, Pukul sebelas, Ayu yang sedang mengisi waktu libur kuliahnya dengan membersihkan kamarnya dan merawat dirinya. Tuh, ben, masih emang libur weh, Mekedas-kedas man, Duluran man, Tapi, Nugen juga kene warna kulit, Hmm, Seketika, Adiknya lari menghampiri kakaknya. Ayu pun tergaget melihat adiknya yang sedang lari. Weh, Yuli, Duh melayap? Labongen? Orangnya muda, Yuli, Seng nawang mau Ayu. Ayu yang telah selesai membersihkan kamarnya, Segera bergegas menemui ibunya yang sedang menjahitan di Bali Jineng. Ayu yang telah selesai membersihkan kamarnya. Terima kasih, Elang masih menyerah, pang bisa masih mencetan pang sing bisa ngigol mih marwa gan sirap naname apa jahe tayo itu naa jahe ceper sekat mih dewa ratu adilu sajan mih mih marwa manto boke siap nah bedik munyi limo enggal bab ragat ayu pun terdiam dan langsung menjahit ceper yang diminta ibunya waktupun berlalu waktupun menunjukkan pukul 2 siang ayu telah selesai menjahit ceper yang diminta ibunya suut mas sewe mih ini kan bos wapayu wapasubut jadi kalian ayu mih kok kijo ge adiknya pun datang secara tiba-tiba dan berkata mau ayu ke melalui mih ih apa orang yul itu nak kau sirap wuuu nanana do mo genjong muna asirap ge name kalian ayu name ketika ayu turun dari balai jineng menuju kamarnya ayu ibunya ayu seketika inget dengan mitos yang ada disirap pasani kalor yang ia peroleh dari pengelisirnya dan langsung tak segan menghentikan ayu adik malu ge nah inget meh aduh sirap pasan di kalor nah pas tuh bangun ya manjo sejak sembahyang adik keto meh oh ge sandi kalor itu tusing baik bang rago pengelisir bidang orang yang sirap pas pandi kalor tubuh rago kalau kena energi-energi negatif yang makhluk halus ini bersifat buruk sandi kalor itu saya orangnya pergantian kehidupan manusia ke kehidupan dunia lain ini di bali saya orangnya niskala lanskala niskala lanskala uli ento waktu sandi kalor itu di bali waktu percayaan waktu tengah sajan untuk menetralisir itu sebaiknya rago sembahyang kemerajan lunas kerahayuang mih ketome naname yang maru nangwang adiknya pun berkata ketome ayu dingah na'a waseng bangun nyep nah ayu pun langsung bergeras menuju kamarnya dan ayu yang mendengar penjelasan ibunya tentang mitos tersebut langsung menyeting alarm jam 5 sore agar ia terbangun dari tidurnya dalam posisi tertidur waktu pun berlalu jam pun berlalu kring 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 ayu pun sontak terbangun mendengar alarm tersebut dan ia terbangun dan ia terbangun setiap individu memiliki kepercayaan masing-masing terhadap mitos tersebut dan dampak dari mitos tersebut dari hasil penjelasan ibunya tentang mitos simbidistir ayu mempercayai adanya mitos tersebut dan tidak pernah tidur pada waktu sendikale sekian yang bisa saya sampaikan apabila ada kesalahan yang tidak sengaja maupun sengaja saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tutup dengan prama santi om santi 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 om